Galuh News TV, informasi seputar Priangan Timur. Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam rangka persiapan pengamanan Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 menggelar apel Pasukan Operasi Lilin Lodaya tahun 2021 di halaman Pendopo Bupati pada Rabu 23 Desember 2021 dengan pimpinan apel Bupati Ciamis Herdiat Sunarya. Apel tersebut sebagai bentuk pengecekan akhir kesiapan pelaksanaan Operasi Lilin Lodaya 2021. Dengan mengambil tema melalui apel gelar Pasukan Operasi Lilin 2021, kita tingkatkan sinergi Polri dengan instansi terkait dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman pada perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Sebagai tanda peresmian operasi, dalam kesempatan tersebut Bupati Ciamis sematkan pita kepada empat personil perwakilan secara simbolis yang nantinya akan bertugas di lapangan. Dalam apel tersebut, Bupati Ciamis berkesempatan menyampaikan amanat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri di Stio Sigit Prabowo. Bupati Ciamis menyampaikan perayaan Natal dan Tahun Baru oleh masyarakat secara universal dirayakan melalui kegiatan ibadah dan perayaan pergantian Tahun Baru di tempat-tempat wisata yang akan meningkatkan aktivitas pada pusat keramaian. Peningkatan aktivitas masyarakat ini tentu saja sangat berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas, gangguan kamseltibkar lantas, dan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19. Menindaklanjuti hal itu, Bupati Ciamis mengatakan Polri akan menyelenggarakan OPS Lilin 2021 yang dilaksanakan selama 10 hari, mulai tanggal 24 Desember sampai dengan tanggal 2 Januari 2022. Dalam pelaksanaan pengamanan Nataro, Polri telah mempersiapkan 83.917 personil Polri, 15.842 personil TNI, serta 55.086 personil intansi terkait lainnya. Anggal TNI, serta 55.086 personil intansi terkait lainnya. Personil tersebut akan ditempatkan pada 1.600 titik pos pengamanan untuk melaksanakan pengamanan terkait gangguan kamtibmas dan kamseltibkar lantas. Dan 675 pos pelayanan untuk melaksanakan pengamanan di pusat keramaian, pusat belanja, stasiun, terminal, bandara, pelakuan, dan lain-lain. Pengamanan tersebut tidak boleh dianggap sebagai agenda rutin tahunan biasa, sehingga menjadikannya cenderung underestimate dan kurang waspada terhadap setiap dinamika perkembangan masyarakat apalagi di masa pandemi COVID-19. Dan jangan sampai kegiatan perayaan Natal dan Tahun Baru menimbulkan kluster-kluster baru penyebaran COVID-19. Berdasarkan mapping kerawanan yang telah dilakukan, terdapat beberapa prediksi gangguan kamtibmas yang harus diantisipasi seperti terorisme dan radikalisme, ancaman sabotase, penyalahgunaan narkoba, pesta miras, aksi perusahaan fasilitas umum, dan lainnya. Ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh personil dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam operasi Lilin tahun 2021. Dari Kabupaten Ciamis, Kelunyus TV mengabarkan. Itulah kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.